Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast suka-suka seri Shakedown karena kali ini kita khusus akan membahas Shakedown dan beberapa gosip-gosip sampingan yang ntar lah kalau gue ingat ya gue ingat gitu ya tapi intinya adalah kita akan membahas Shakedown dulu jadi Shakedown ini sebenarnya lumayan menarik untuk dipantau kenapa? karena ini adalah pertama kalinya kita akan melihat inovasi apa saja yang dibuat oleh pabrikan untuk menghadapi tahun 2023 jadi memang lumayan beralasan kenapa para jurno agak-agak keberatan gak diizinkan ke pitlane itu karena mereka pini sirin kira-kira dari dekat apa saja yang beda dari tiap-tiap prototype yang ada jadi kalau cuma di foto dari jauh kan gak kelihatan dengan jelas tuh apanya yang berubah gitu mesinnya kah, sasisnya kah, apanya kah nah kalau dari pitlane diambil fotonya mereka lebih teliti dibandingkan dengan foto yang tahun lalu nah kemarin sebelum Shakedown dimulai KTM itu mengumumkan bahwa Jonas Folger resmi menjadi bagian dalam team testnya KTM jadi dia itu menemani Dani Pedrosa dan Mika Kalio selama Shakedown dia pakai transporter yang gak pakai transporter adalah Dani Pedrosa gue gak tahu Mika Kalio muncul apa gak ya tapi Dani Pedrosa turun 3 hari full nah apa-apa saja yang baru dari para pabrikan ini yang gue agak aneh adalah justru yang menyembunyikan dalam tanda kutip senjatanya itu adalah Ducati jadi gak ada perubahan yang terlalu signifikan yang diuji oleh Michelle Piroc sebenarnya gue tuh agak-agak pinisirin apa sih yang bikin para pabrikan komplain soal jurno gak boleh muncul di pitlane gue pikir pertama itu soal Ducati tapi Ducati justru adalah pabrikan yang bisa gue bilang paling sepi hure-hure part barunya kalau di Shakedown beda dengan tahun lalu yang mereka muncul dengan ride height device lah segala macem lah pokoknya yang baru-baru gitu justru tahun ini mereka gak ada yang terlalu menonjol yang menonjol sekali justru Aprilia jadi Aprilia bahkan di hari pertama itu sudah turun dengan lower firing yang lumayan gede bagian bawahnya plus double spoon talang air nah talang air itu dua dipakai sama Aprilia diuji oleh Lorenzo Savadori kemudian justru di hari terakhir Aprilia menguji part baru lagi yaitu aero yang ada di firing depan jadi dia itu meniru F1 yang agak apa ya gue bilang ada jalan masuk angin dari bawah moncong itu naik ke atas jadi ibarat kata untuk mengurangi konsumsi band depan kali ya karena itu kalau menurut gue ya itu kan fungsinya jadinya agak mengangkat band depan sih sebenarnya bukan untuk menekan kecuali dipakai juga lower firing yang di bawah yang untuk downforce nya jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa papa kemar dan papa Nina menguji part-part ini kemudian yang wah kedua adalah Honda Honda sebenarnya gak terlalu kelihatan banget perubahannya tetapi setelah ada foto terbaru ada yang nyuri dari depan pitlane gak tau itu fotonya siapa gitu yang jelas bukan dari Jorno sih setau gue karena gak ada Jorno yang diizinkan dari pitlane itu di foto motornya Honda lagi parkir tuh di pitlane di foto ternyata frame nya diganti dan posisi mesin itu lebih ke depan daripada motor tahun lalu tapi gak seke depan motor 2021 jadi mesinnya itu dipindahkan ke depan untuk memindahkan balancenya lebih ke depan tetapi gak terlalu ke depan seperti di motor 2021 karena mereka ekspektasinya motor 2021 itu bikin Mark Marcus tersiksa dengan riding style memang dia suka dengan riding style yang balancenya terlalu ke depan tetapi itu menyebabkan lengannya itu memiliki beban ekstra untuk mengatasi motornya jadi ya agak dimundurin-mundurin sedikit tapi gak terlalu mundur nah ini yang menurut Stefan Bradel ya lumayan bagus lah tapi kata dia sih tetap Mark Marcus yang akan menentukan apakah motor ini efeknya atau gak pengembangannya jadi mereka itu menguji aero lower firing frame nya diganti sama posisi mesin kemudian pabrikan lain yang lumayan wow perubahannya itu adalah Yamaha jadi Yamaha itu di hari pertama menguji lower firing itu sebenarnya gak pernah mereka pakai tapi baru mereka pakai jadi ibarat kata meniru KTM dan Honda ini lumayan signifikan sih untuk Carl Kraslow di hari pertama dan kedua dia berhasil memimpin catatan waktu meskipun katanya Michelle Piro test rider nya Ducati sebenarnya KTM nya Dani Pedrosa yang gak pakai transponder itu itu sebenarnya lebih cepat daripada Carl Kraslow di hari pertama jadi di hari pertama itu Carl Kraslow itu memimpin catatan waktu dengan top speed kalau gak salah 330, sekian lah ya gue lupa koma tiga apa ya kurang lebihnya kayak gitu jadi top speed nya naik catatan waktu dia teratas tetapi katanya Michelle Piro Dani Pedrosa yang tanpa transponder itu lebih cepat daripada Carl Kraslow di hari pertama di hari kedua Carl Kraslow lumayan membaik catatan waktunya dia tetap memimpin catatan waktu di hari kedua dengan peningkatan top speed 0,1 km per jam 0,1 doang nah yang signifikan di Yamaha adalah hari ini meskipun dia gak bisa mencatatkan waktu terbaik di total catatan waktu tiga hari ini tetapi top speed nya itu lumayan naik banyak kenapa? karena ternyata mereka menguji lower firing yang baru di hari ini jadi ada semacam kayak ventilasi tersembunyi di antara dudukan kaki dan firing bawah itu dipakai hari ini kemudian mereka juga ada firing belakang yang biasanya kan meroncing tuh pantatnya motor nah mereka punya kali ini agak membulat gak ngerti gue apa tujuannya pokoknya kayaknya gitu kemudian mereka juga menguji swing ambaru nah gue gak taunya ini apakah ada pengaruhnya kehadiran Jordan Belagu Snake Taro di pedoknya Yamaha sampai Carl Kraslo itu yang memang bener-bener serius mengeber motornya hari ini itu sampai Papa Willow bilangnya gini karena MotoGP itu memposting Quartararo lagi di sirkuit lagi siap-siap untuk menghadapi sepak tes nah Papa Willow itu nyambung kayaknya pas istirahat siang deh dia jawab dia bilang apa ah coach rider saya sudah datang coach rider itu artinya pelatih rider jadi memang di Yamaha itu secara sadar gak sadar itu ada semboyan ride it like Fabio jadi berkendaralah seperti Fabio kenapa? karena jargon ini sebenarnya sudah mulai ada dari jamannya Papa Nina masih bercokol di sana itulah kenapa Papa Nina akhirnya memutuskan hengkang dari Yamaha putus kontrak saking gak tahannya karena Yamaha itu memang udah gue bilang agak enggan untuk memberi support kepada rider yang gak bisa sebaik Quartararo nah karena Quartararo adalah rider terbaiknya Yamaha mereka pakai caranya Honda lu bawa motornya ala Fabio kalau gak ala Fabio ya emang lu gak bisa mengendari Yamaha jadi seperti itu yang dialami Papa Nina kemudian Morbidelli si Cool Morbidelli yang menggantikan Papa Nina mau gak mau harus matematian mempelajari riding style-nya Fabio Quartararo karena memang ya you have to ride it like Fabio nah ini juga yang dialami oleh Kak Rushlow hari ini jadi nampaknya Curdum lagu ini agak kurang puas dengan top speed yang didapat 2 hari kemarin karena naiknya cuma 0,1 doang tuh akhirnya dikasihlah dia tataran gimana caranya lu mengeber gas full di titik mana di sepang jadi dikasih pengarahan di titik mana lu harus sudah full gas kemudian di titik mana lu melakukan pengereman dengan kecepatan sekian jadi itulah yang dilakukan oleh Papa Willow dan ceng 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 mereka berhasil meningkatkan top speed menjadi 335, sekian blablabla km per jam jauh banget loh ya itu sekitar 4 atau 5 km per jam dari kemarin jadi memang peningkatannya signifikan banget dan itulah kenapa Papa Willow bilang oh dia itu cosrider saya karena diawasi sama Fabio Quartararo dan dia harus berkendara sesuai dengan gaya ridingnya Fabio Quartararo untuk memberikan clue semaksimal apa motor ini nantinya dipakai jadi ibarat kata kalau Papa Willow bisa segitu berarti rider yang mahal yang lain terutama Morbidelli harus bisa lebih baik dari Papa Willow bener kan Papa Willow cuma test rider bener jadi memang sebuah cara halus oleh Quartararo untuk mempush gimana caranya semua yang ada di Yamaha itu berpikir dengan cara pikirnya agak manipulatif but yeah that's how you do it dia ini memang agak-agak ala markas bedanya adalah dia agak kurang drama karena dia bukan ikan miu itu bedanya so Papa Willow memang berhasil memiliki catatan waktu tertinggi di siang hari hari terakhir tetapi sore hari lain cerita Michelle Piro keluarkan kartu asnya breng 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 top speed 336 koma sekian dia lebih tinggi 1 km per jam lah daripada Papa Willow punya Yamaha tapi tetap aja dia paling tinggi kemudian yang kedua dia adalah satu-satunya rider yang tembus di bawah 2 menit untuk sirkuit Sepang baru Michelle Piro itu belum nanti Enia Bastian ini sama Peko jadi memang ini mengkonfirmasi jadi ini memang mengkonfirmasi postingan gue berapa hari lalu ya yang berkata bahwa memang Neng Desmo tahun ini powernya luar biasa naiknya karena mereka niatnya adalah mempertahankan jurdun mereka jadi memang powernya itu lebih gede tapi apakah ini lumayan bagus buat Nikung kalau gue liat catatan waktunya bisa di bawah 2 menit mestinya sih bagus oke jadi kita bisa liat catatan waktu dengan top speed kalau top speed lu bagus catatan waktu bagus berarti dia lumayan bagus buat Nikung dan powernya oke ya bukan berarti Yamaha bakal takluk enggak juga karena kan kita enggak tahu bagaimana emuan di tangannya Fabio Quartararo nanti atau di tangannya Morbidelli UNOS tetapi memang Michelle Piro kemarin udah bilang itu dua anak itu si Enia Bastian ini sama Peko maksudnya itu kemarin ngechat saya terus nanya eh gimana 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 tesnya motornya udah bagus belum gimana lawan-lawannya maksudnya lu bisa enggak ngintip pabrikan sebelah gimana catatan waktunya tapi Piro bilang kayak gini saya bilang sama mereka santai aja tenang gak apa-apa itu cuma hari pertama sama kedua ya bener juga akhir hari hari ketiga breng di bawah 2 menit pak jadi kalau Michelle Piro bisa di bawah 2 menit lu bayangin kalau Enia sama Peko yang pakai bener tapi ya kita lihat lah nanti gimana ceritanya di sepang tes dan pabrikan terakhir yang kita bahas adalah KTM ini sebenarnya bukannya mereka kurang pengemangan enggak tetapi karena yang pakai transponder itu cuma Jonas Volger sama Augusto Fernandez nah Fernandez kan pakai KTM bekas yang pakai KTM pabrikan itu Volger nah Volger kan udah lama enggak di MotoGP jadi kita enggak tahu kemampuan motor KTM yang asli ini apakah yang di Volger atau bukan kenapa? karena yang aslinya itu ada di tangan dari Pedrosa jadi gosipnya mereka itu menguji lower firing sama front firing katanya ada di depan diganti di depan moncongnya sesuatu katanya sih mirip-mirip Aprilia tapi dengan bentuk yang lain sejauh ini cuma itu yang bisa ditangkap oleh para media soal apa yang ada di motor KTM-nya Pedrosa sehingga mereka enggak bisa akses speedline tapi Michelle Pirlo itu bilangnya kayak gini kemarin kalau Ducati berhasil jurdun lagi musim ini itu akan jauh lebih manis daripada jurdun musim kemarin meskipun musim kemarin juga ramanya ya luar biasa kenapa? karena musim ini kami kehilangan banyak orang dari Ducati itu pada hijrah ke KTM jadi logikanya KTM itu mencuri dalam tanda kutip banyak rahasia dari Ducati jadi mestinya aturannya mereka membaik meningkat dan menurutnya Piro bilang hari pertama itu sebenarnya Pedrosa lebih cepat dari Cal Kraslow yang adalah pemegang waktu tertinggi di hari pertama cuma karena dia enggak pakai transponder yang enggak ada yang tahu tapi Piro bilang dia lebih cepat karena itu adalah dalam tanda kutip gunanya mereka mencuri para teknisi dan orang-orangnya Ducati termasuk rider Ducati Jack Miller kan jadi seperti itu katanya Piro kemudian alasan kenapa tahun ini kalau jurdun lagi itu akan terasa lebih manis daripada jurdun musim kemarin karena Yamaha memang kelihatan meningkat jauh daripada tahun lalu jadi memang kan hari pertama kedua kan Papa Willow yang mencatat catatan waktu terbaik ya itu sebelum Piro mengeluarkan kartu asnya tapi memang nampaknya itu adalah strateginya Piro untuk mengetahui sejauh apa peningkatannya Yamaha sebenarnya kalau menurut gue itu juga main strategi sih jadi katanya Piro kita bisa melihat bahwa Yamaha sekarang itu peningkatannya jauh lebih baik daripada musim lalu kemudian yang ketiga adalah format MotoGP yang sudah berubah jadi artinya pabrikan dan para rider itu akan mati-matian di sprint race dan juga di full race jadi memang tantangannya jauh lebih besar jadi kalau mereka bisa jurdun lagi musim ini itu akan jauh lebih manis daripada tahun lalu itu katanya Piro nah jadi kita lihat aja nanti hari Jumat setang tes akan seperti apa Kuartararo udah nongol di sirkuit tadi kemudian Papa Kemar juga udah nongol yang lain-lainnya itu baru sampai semua sekitar sore kalau gak saat siang sampai sore baru nyampe juga kalau gak salah jam-jam 4 atau jam 5 kalau gue gak salah denger Nakagami juga udah sampai para ride VR46 juga otw diperkirakan besok malam mereka sudah standby semua di hotel nah ngomongin VR46 jadi ada gosip di sepoy-sepoy 2 minggu lalu kan di podcast terakhir gue udah bilang anak-anak VR46 itu latihan di sirkuit Portimao nah BB Vale nongol juga disana menemani tapi dia makanya adalah Yamaha Air One sama dengan anak-anak akademi lain yang non-Ducati nah muncullah gosip berhembus sepoy-sepoy selentingan bahwa BB Vale menguji Neng Desmo di Portimao Ducati jadi kan memang selama ini masih ingat Ucio dan Peko tahun lalu itu bilang mereka pengen BB Vale menguji Neng Desmo dan memberikan gak masukkan sih pandangannya kira-kira ini motor seperti apa karena kan dia juga dulu kan mantan Ducati kemudian juga kan dia punya tim di Ducati anak-anaknya kan di Ducati sebagian besar kecuali Morbidelli yang masih ya kita tunggu lah setahun ini akan seperti apa kabarnya perpanjangannya kalau gak ya dia terdebak lagi balik ke Ducati entah gak tau juga tapi yang jelas udah lumayan terancam posisinya dia mahal jadi memang Ucio sama Peko itu memang beberapa kali bilang harapannya adalah BB Vale mau menguji Neng Desmo nah ketika di Portimao kemarin gak tau dari mana siapa yang membuang gosip itu bahwa BB Vale itu menguji Neng Desmo di Portimao padahal anak-anak VR46 yang di Ducati itu latihannya pakai panigale bukan pakai Desmo kan gak boleh emang jadi memang banyak yang bilang ah kayaknya gak mungkin kenapa karena anak-anaknya aja pakai panigale ya masa ya gak mungkin Neng Desmo dimunculin cuma demi Valentino Rossi seorang ya meskipun itu gak mustahain juga sih jadi ditanya lah sama Opa Pernat Opa Pernat ini ya kata Jekes sih masih ingat Jekes bilang kalau Opa Pernat yang ngomong berarti udah bener saking kalau mau dibilang Soto ya gak juga pokoknya katanya Jekes dia itu adalah manajer yang paling tinggi lah antenanya katanya jadi ditanya lah sama Opa Pernat kira-kira bener apa enggak jadi Opa Pernat bilang dia itu Valentino Rossi loh Valentino Rossi itu bebas mau ngapain ibarat kata Sultan mah bebas terserah dia mau nguji mau enggak suka-suka dia kenapa karena dia itu bukan orang sembarangan nah justru karena dia bukan orang sembarangan gak mungkin gak ketahuan kalau dia menguji Desmo Sidici kenapa karena itu bukan hal yang bisa disembunyikan ini adalah Valentino Rossi jadi pasti itu jadi kabar jadi berita jadi kalau mau dibilang Valentino Rossi diam-diam menguji Desmo saya kira sih gak bener katanya Opa Pernat jadi dia bilang kalau sampai bener kalau pun sampai bener ya pasti kita akan kesel kenapa karena masih ingat waktu dia sebelum pensiun banyak yang bilang daripada dia maafin aja lah ke Dukati bareng sama anak-anaknya karena kan dia punya tim di Dukati kemarin tapi dia menolak dia lebih milih disampah-sampahin di Petronas dibuang-buang gak jelas padahal kalau memang dia mau ke Dukati waktu itu Dukati terima dengan baik dia punya tim kok di VR46 ya kenapa gak membalap aja untuk timnya bener gak pakai motor pabrikan yang dipakai Luca Marini kan gak masalah cuman ya itu dia saking cintanya sama Yamaha lebih memilih dibuang ke Petronas daripada naik Dukati jadi kalau sampai dia menguji Neng Desmo diam-diam di Portimao ya mungkin kita juga sama nih rame-rame kesal kenapa baru sekarang mau naik Desmo kenapa gak dari kemarin kemarin sebelum lo pensiun kalau sebelum lo pensiun lo naik Desmo mungkin belum pensiun sampai sekarang eh eh sorry ABR tapi ya paling enggak lo masih balapan lah dengan kondisi Dukati yang memang lagi muncernya bener gak sih jadi ya menurut opa pernat gak bener lah itu gosip karena dia memang lebih fokus untuk balapan mobil jadi kalau mau dibilang dia menguji motor ya mestinya sih sudah ketahuan gak gampang menyembunyikan segala sesuatu dari seorang Valentino Rossi soalnya menurut dia jadi memang opa pernat agak bingung juga itu gosip munculnya dari mana sama dengan gosip soal papa Nina bakal balik ke Yamaha jadi di Portimao kemarin setelah grup VR46 latihan motor jalanan muncullah para Aprilia jadi papa Nina sama Oliveira itu latihan pakai Yamaha R1 di Portimao nah muncullah gosip lagi ah rupanya dia masih cinta nih sama Yamaha sebenarnya sih bukan masih cinta jadi ceritanya mereka itu gak ada motor untuk latihan dipakailah Yamaha R1 karena kan papa Nina kan bekas dari Yamaha tuh jadi dia masih ada motor latihan Yamahnya kemudian papa Alice Oliveira itu karena memang belum dapat motor latihan dari Aprilia jadinya dia pakai Yamaha R1 juga di Portimao kemarin jadi muncullah itu gosip soal papa Nina masih cinta sama Yamaha ya papa Nina tolak mentah-mentah lah dia bilang saya tidak akan kembali ke Yamaha bukan berarti saya mengecilkan orang-orang yang punya hubungan baik dengan saya disana enggak tetapi saya ingin mengganti sudah mengganti suasana lah istilahnya dia bilang gitu kalaupun saya ingin Jurdun saya pengen Jurdun sama Aprilia dia bilangnya gitu jadi dia udah menepis isu bahwa dia bakal kembali ke Yamaha nah ngomongin opa pernat lagi masih ingat tahun lalu waktu kejadian di sepang si opa pernat ribut sama Cia Bati sampai geberk-geberk meja gara-gara Cia Bati negor itu rider kenapa membahayakan Peko banyak terus opa pernat bilang loh kan faktanya si Peko enggak kenap-kenapa lalu si Peko ujungnya tetap menang dan di sisi lain wajar Enia Basian ini mati-matian karena dia pengen finish di klasemen sebagai untuk posisi 3 karena itu bonusnya beda dengan posisi 4 klasemen jadi opa pernat bilang gini kecuali Dukati mau kasih bonus sama besarnya dengan posisi 3 klasemen ya oke kita kasih biar si Peko lewat kalau enggak ya jangan sama-sama memperjuangan klasemen kan toh pada akhirnya si Peko tetap menang jadi memang intinya adalah opa pernat ini ngejarnya duit jadi kemarin ada yang nanya punya sebutan baru enggak untuk opa pernat baiklah kita sebut dia manager UUD manager ujung-ujungnya duit saking ujung-ujungnya duit dia itu sudah menghubungi para manager rider di MotoGP untuk ibarat kata bertemu di Sepang nanti kalau enggak salah besok atau kamis kalau enggak salah gue denger-dengernya itu untuk membicarakan kontrak para rider mereka jadi kemarin kalau kalian runut-runut ke belakang itu banyak rider yang sudah kadung tanda tangan kontrak dan perpanjangan itu sebelum sprint race diumumkan jadi menurutnya opa pernat begini rider-nya kami itu digaji berdasarkan race nah format race yang kemarin itu kan race-nya cuma setiap minggu nah sekarang begitu diumumkan sudah ada format sprint race ya artinya rider kami kerjanya lebih keras ya meskipun itu bukan full race tapi race ya tetap race pak harus berubah lagi klausul kontraknya mereka itu harus dapat bonus bukan cuman bonus menang di sprint race tapi juga bonus podiumnya sprint race ya untuk rider yang baru tanda tangan kontrak setelah pengumuman sprint race akan dikenakan tahun ini ya itu gak masalah karena pasti manajernya udah mikir soal itu nah untuk yang sudah terlanjur tanda tangan sebelum sprint race diumumkan itu kami wajib untuk merevisi kontrak para rider kami kami juga harus berbicara dengan Dorna mengenai hadiah untuk sprint race itu berapa bonusnya kenapa karena sprint race ini juga menentukan klasemen karena disitu kan ada poin meskipun cuma setengah disitu juga menentukan kalau lo cedera di sprint race lo akan sulit untuk balapan full race jadi itu memang menentukan lo sprint race jangan salah dia bilang ada yang bisa gagal jurun gara-gara sprint race jadi kami harus memperjelas kondisi kontraknya para rider kami ya ujung-ujungnya duit jadi kita sebutlah dia sebagai manager UUD manager ujung-ujungnya duit gue gak tau apakah nanti rider-nya akan jadi rider UUD sayangnya adalah Enia Basian ini gak pernah bahas uang dia cuman bahas ambisi ambisi dan ambisi tapi gak pernah bahas uang yang selalu bahas uang ini manajernya ini manajer UUD kemudian gue sip apa lagi kita bahas A judun rakor skenario ikan niu setelah tertunda selama 3 tahun akhirnya kembali dijalankan dengan adanya manajer baru Mark Marcus mengumumkan gerakan fans dan komunitasnya yang baru yaitu We are 93 jadi ini adalah program fans dalam bentuk komunitas yang yang ibarat kalau kita itu kayak Fumi yang ada keanggotaannya segala macem nah itu nanti akan seperti itu konsepnya dan nanti tribunnya akan ada seperti biasa tribun 93 kursus tetapi kalau lo menjadi anggota komunitas lo akan dapat diskon yang blablabla banyak lah fasilitasnya katanya jadi ibarat katanya seperti itu ini adalah sebuah program untuk mengembalikan para fans fansnya kembali ke sirkuit jadi yang selama ini fansnya sudah terpencar bahkan sudah mengkhianat ke tetangga tetangga sebelah itu berusaha dia kumpulin lagi di program We are 93 ini dia sendiri tampaknya cukup percaya diri dengan kondisi lengannya setelah lumayan caper dengan menunjukkan dia lagi fisioterapi di gym kemarin jadi dia bilang saya cukup percaya diri dengan musim ini itulah kenapa saya ingin menghabiskan masa-masa saya itu dengan fans di sirkuit fans saya selalu bersama saya di saat saya di masa terburuk saya dan saya ingin menghabiskan waktu bersama mereka juga di masa-masa yang menentukan ini jadi dia bilang dia cukup yakin lengannya itu bisa mengatasilah segala yang akan terjadi musim ini ya meskipun sorry itu saya gue bilang kita belum tentu tahu breaking news setengah musim nanti akan seperti apa opa pernat sendiri bilangnya kayak gini sprint race ini menarik di batas tertentu tetapi di sisa lain itu akan menghancurkan gue gak tahu apakah itu sama dengan perkiraan gue bahwa ini mirip dengan kerja rody untuk para isi pedok ya menurut gue seperti itu itu semacam bikin orang di pedok kerjanya dua kali lipat itu juga artinya naik gaji bukan cuma para rider tapi juga para crew yang memang kerjanya mesti double tapi kita lihat seperti apa pertemuan mereka dengan Dorna di Sepang karena ini mereka akan membahas semuanya ngomongin juga soal sprint race dan pedosa buka suara soal wildcard dia dia bilang dia memutuskan turun wildcard di high race itu lebih karena dia ingin mengetahui seperti apa motor KTM di format MotoGP yang baru dengan adanya sprint race jadi dia pengen mempelajari apa strategi yang cocok untuk motor ini di sprint race dan apa strategi yang cocok untuk di full race jadi dibilang seperti biasa saya tidak mengejar kompetisi dengan para rider lain tetapi saya ingin mengetahui apa yang cocok untuk format tahun ini jadi memang dia menjalankan fungsi test rider dia dengan amat sangat profesional jadi ya kita lihat aja nanti di hari Jumat akan seperti apa gue gak tau apakah kita akan bikin podcast lagi minggu depan kayaknya mestinya bikin karena itu untuk seri sepang test jadi kali ini kita cuma bahas yang sekedownnya oke see you next time guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati